Terminal Indukilometer 6 Banjarmasin begitu ramai pada hari ini, seiring kedatangan 11 bis yang mengantar ratusan santriwati, Pontes Garul Hijrah Putri, Jindai Alus, Kabupaten Banjar. Hari ini serempak libuan santri pulang ke daerah masing-masing untuk liburan Ramadan. Ada pun yang pulang ke Banjarmasin, sekitar 214 orang. Kami dari bidang P2P, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, sedikit menjelaskan mengenai kegiatan kita hari ini, di mana hari ini kita melakukan screening, screening dengan metode screening cepat untuk santri darul hijrah yang datang dengan sasarannya kurang lebih 214 orang, dibagi dalam 11 rombongan bus, dan di sini sebenarnya tujuannya adalah untuk menyaring mana-mana yang memang bergejara dan mana-mana yang tidak, supaya nantinya edukasinya akan lebih tepat guna di mereka dan juga ke orang tuanya. Terkait ini pula, kami tetap menghancurkan bahwa walaupun yang diwajibkan itu adalah isolasi mandiri dan set monitoring di rumah selama 14 hari, namun setelah selesai tetap kalau bisa berada di rumah karena apa? Karena kita masih dalam wabah corona. Kami tetap, malah justru kami akan tetap melakukan screening, walaupun sebenarnya martakura ini kan tidak termasuk zona merah ya, yang zona merah itu malah banjarmasin, jadi setiap pendatang kita lakukan screening, ini dimulai sudah di bandara, dalam 3 hari ini kami sudah melakukan screening di bandara, dan juga nanti ini akan berlanjut ke screening juga di kedatangan-kedatangan terminal-terminal kedatangan. Terima kasih telah menonton!